Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Perkenalkan, saya Yuni Rosa M.Kom, Prodi Meridiaman Informatika. Nah, ini adalah merupakan untuk pertemuan yang kedua. Kalau yang pertemuan pertama, kita sudah introducing kemarin via conference. Nah, untuk yang pertemuan kedua ini, saya akan menjelaskan atau tentang bagaimana menyelesaikan persamaan algebar linear. Nah, sebelum untuk masuk ke bagaimana kita menyelesaikan persamaan algebar linear tersebut, nah, kita sama tahu persamaan algebar linear itu seperti apa. Nah, kalau yang namanya matematika ya, kalau di teoritis yang lainnya, mungkin pengertian sistem apa, pengertian informasi apa. Nah, kalau di ilmu matematikanya, nah, kita mungkin lebih banyak ke persamaan. Nah, persamaan algebar ini, ya itu adalah mungkin lebih, lebih spesifiknya mungkin seperti ini, AX1 tambah A2X2 tambah A3X3 atau ANXN sama dengan C. Nah, mungkin A1X1 ditambah A2X2 tambah A3X3 atau nanti sampai sama dengannya itu adalah ANXN sama dengan C. Di mana yang A itu adalah nilai konstanta. Berarti misalkan kayak 2, 3, atau nilai yang seterusnya. Cuma kalau seandainya nilai konstantanya itu cuma sekedar 1, berarti kita tidak perlu menuliskannya. Nah, nanti juga ada di sini nilai konstanta. Cuma nanti yang untuk X, baik X1 maupun X2 itu nilainya tidak diketahui. Ujung-ujungnya nanti atau final dari sebuah persamaan kita itulah yang akan dicari. Sedangkan kalau yang untuk sistem persamaan linear, ini merupakan sebuah persamaan yang lebih besar atau bukan lebih besar, lebih dari 1. Kalau ini hanya sekedar A1, X1, A2, X2, kalau ini yang lebih besar dari atau lebih capupan itu lebih dari sebuah 1 persamaan. Nah, misalkan kita misalkan A1, X1, A11, X1, kemudian A12, X2, X1, atau E12 tambah X3. Atau A1, N, X, atau bisa juga di sini X1, N sama dengan B. Ini adalah sebuah persamaan aljabal linear. Nanti ujung-ujungnya atau finalnya akan berbentuk matriks. Jika persamaan itu lebih dari 1, dia akan termasuk ke persamaan aljabal linear, udah termasuk sistem. Nah, kita bahas yang dahulu, yang ini adalah persamaan aljabal linear. Nah, untuk lebih pahamnya bagaimana sih contoh dari persamaan aljabal linear. Contohnya, hal yang sederhana, misalkan gini. Mana di antara di persamaan yang ada di sini adalah sebuah aljabal linear. Misalkan saya contohkan, X2 ditambah Y2 sama dengan 4. Yang kedua, X tambah Y sama dengan 5. Kemudian yang ketiga, X tambah 2XY dikurang Z sama dengan 8. Kemudian yang keempatnya, X ditambah Y dikurang Z sama dengan 10. Nah, dari beberapa contoh dari yang saya tuliskan ini adalah nomor 1, nomor 2 sampai nomor 4, kita bisa lihat. Bahwasannya, dasar dari persamaan aljabal linear itu adalah AX1 ditambah A2X2 tambah AX3. Jadi, di sini dia tidak termasuk aljabal linear, non-aljabal. Kenapa? Dia merupakan sebuah pangkat. Begitu juga dengan yang nomor 2. Kalau nomor 2 itu adalah merupakan persamaan aljabal linear, karena memenuhi dari persamaan rumus yang standarnya. Kemudian kita bahas lagi yang nomor 3. Dia, berarti ini iya, ini adalah tidak, non. Kenapa nomor 3 ini tidak? Karena di sini adalah perkalian X sama Y. Ini sama-sama nilai yang tidak diketahui. Di sini, otomatis dia, walaupun di sini ada Z-nya, tetapi dia tidak mengikuti standar dari persamaan aljabal linear. Dan kita lihat lagi yang nomor 4. X ditambah Y dikurang Z. Ini merupakan adalah persamaan aljabal linear. Karena memenuhi rumus dari aljabal linear. Nah, dari beberapa contoh atau yang termasuk dari persamaan aljabal linear ini, otomatis bagaimana sih? Kayak gini nih. X ditambah Y dikurang Z sama dengan X ditambah Y sama dengan 5. Bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, untuk yang pertemuan ini, kita akan bahas lebih dahulu mungkin tiga untuk penyelesaiannya. Ada substitusi yang namanya. Kalau substitusi itu adalah pergantian atau menggantikan komponen X atau variable X terhadap komponen atau variable Y. Atau malah sebaliknya mana yang lebih gampang untuk mensubstitusikannya. Nah, kedua itu adalah eliminasi. Eliminasi otomatis mengalihkan faktornya sehingga nanti nilai Y atau nilai X atau sebuah variable dia akan hilang atau habis sehingga bisa dicari salah satu nilai variablenya. Cara menyelesaikan. Persamaan Aljabal linear Oke, yang pertama itu kita ganti dengan namanya substitusi Yang kedua itu ada eliminasi Yang ketiga bisa combine Kombinasi Substitusi Tambah dengan eliminasi Oke Misalkan contoh dari Metode substitusi Contoh Misalkan disini ada sebuah Persamaan Aljabal linearnya Misalkan disini 3X ditambah 6 Ditambah Y Sama dengan 10 Kemudian ada 2X Ditambah Dikurang 2Y Bukan Dikurang 3Y Sama dengan 1 Nah Kita bisa memilih Antara Ini adalah Misalkan kita ini adalah persamaan 1 Ini adalah persamaan 2 Mana kira-kira Yang akan kita pakai Untuk menggantikan posisinya Y digantikan ke X Atau Y disubstitusikan ke dalam X Atau malah Sebaliknya Kita lihat disini Persamaan 1 Ini 3X Tambah Y Sama dengan 10 Kemudian untuk persamaan 2 2X Dikurang 3Y Sama dengan 1 Kalau seandainya Kita pilih persamaan 1 Bisa ya Nah disini Y Bisa kita gantikan Untuk menggantikan X Kalau disini persamaan kedua Dia Variable dari X-nya Atau konstanta dari nilai X-nya Ada 2 Ada 2 sama 3 Otomatis untuk Mesubstitusikannya Agak sedikit rumit Atau lebih agak panjang Nah jadi kita ambil yang Nomor 1 Untuk Substitusinya Kita ambil persamaan 1 Penyelesaiannya Persamaan 1 Oke 3X Ditambah Y Sama dengan 10 Kita gantikan Substitusikan Y Kedalam X Otomatis Y Sama dengan 10 Dikurang 3X Ini misalkan adalah Persamaan 3 3 Oke ya Kita masuk Karena X sudah disubstitusikan Kedalam Y Y disubstitusikan Kedalam X Otomatis kita masuk Kepersamaan 2 Persamaan 2 Oke 2X Dikurang 3Y Sama dengan 1 Tadi 2X Oke Kurang Nah 3Y 3 disini adalah 10 dikurang 3X Otomatis kita masukkan Y-nya ke dalam 10 dikurang 3X Sama dengan 1 Otomatis 2X Dikurang 30 Ditambah 9X Sama dengan 1 Min 30 Ini 3 Min kali min adalah positif Kemudian Disini adalah 2 tambah 9 Adalah 11X 1 ditambah 30 Makanya X adalah 31 per 11 Itulah nanti nilai X Oke ya Berarti dapat untuk Menghitung dari nilai Hasil dari Substitusi dari X tersebut Y Dimasukkan ke dalam X adalah Ujung-ujungnya Atau final Dari nilai X Itu adalah 31 per 11 Oke Nilai X-nya Sudah kita ketahui Kita masuk ke dalam Persamaan 3 Karena tadi kita sudah Karena tadi kita sudah memasukkan nilai Nilai Y nya Oke kita balik ke persamaan 1 3X ditambah Y Sama dengan 10 Sama dengan 10 Oke Sama dengan berarti Ini karena ini merupakan Ini merupakan sebuah pecahan Kita bagi per 11 11 dikali 10 110 Dikurang 93 Nah berapa Oke nanti berapa 0 kurang 3 Mesubstitusikan nilai Hasil dari nilai Y nya Dimasukkan ke dalam Persamaan X nya juga Nanti dalam bentuk Pecahan Oke itu adalah Sebuah contoh Dari metode Substitusi Terserah kalian Mau gampang Mau nyari yang mana Kalau seandainya Disini kita Substitusi Otomatis Lebih banyak Pecahan Kalau pecahan Lebih sedikit Rumit Pengerjaannya Oke Yang kedua adalah Eliminasi Nah eliminasi ini Kalau dibalatkan dengan Untuk menggali Sebuah faktor Atau misalkan Faktornya berapa Nanti salah satu Variable Dari X atau Y Atau Kalau seandainya Sudah mengarah ke Z Nanti salah satu Dari variabelnya Itu akan hilang Sehingga kita bisa Nanti mencari Berapa nilai X Berapa nilai Y Misalkan disini Saya kasih contoh 1 A aja ya 2 X Ditambah 3 Y Sama dengan 6 Kemudian 3 X Ditambah Y Sama dengan 10 Nah kira-kira Untuk menghilangkan Salah satu Dari variabel Kita akan mengalirkan Berapa Atau emang harus Yang mana Itu persamaan Satu Atau persamaan Dua Kira-kira Kalau seandainya Untuk menghilangkan Variabelnya Mungkin lebih simple X atau Y Nah disini kita tahu Disini adalah 3 Y Sedangkan Di bawahnya adalah Y Otomatis Kalau yang untuk Yang X nya Ada 2 sama 3 Otomatis nanti Kalau seandainya Kita mengaji Itu pakai Itu pakai logika Logika aja Mana yang lebih Gampang Atau lebih Cepat Pengerjaannya Sebagaimana Kalau Dibaratkan dengan Komputer ya Kalau penyelesaian Matematika ini Lebih Menitibarkan kepada Seperti Algoritme Misalkan Kayak sini nih Dari daerah Tenggerang kota Ke Lipo Nah bagaimana Cara penyelesaiannya Kita sama-sama Nanti Nyampe di Lipo Nah bagaimana Rute yang paling cepat Untuk nyampe di Lipo Bisa dilewat Dimana gitu Atau misalkan Dari Area pasar baru Ke Universitas Raharja Ada yang lewat Depan PT Penarup Atau ada lewat Yang jalan belakang Nah itu Algoritme untuk Menyelesaikan sebuah Matematika Yang penting Konsep dasarnya Bisa Menghilangkan Salah satu Variable Sehingga Mengalihkan Sebuah Variable Atau Dibaratkan dengan Sama dengan Kayak faktor Misalkan Kayak faktor 2 Sama 3 Berapa Nah nanti Hampir sama dengan Prinsipnya Seperti itu Ini hanya Sekedar Mengulang Materi Matematika Basic ya Kayak di SMA Nah kita lihat Ada variable X Sama variable Y Yang 1 3 Yang 1 1 Mending lebih baik Kita Meliminasinya Adalah variable Y Oke Kita masuk ke Persamaan Ini 1 2 Berarti kita Mengambil ke Persamaan Yang baru Persamaan 3 Persamaan 1 Berarti 2X Tambah 3Y Sama dengan 6 Oh saya Di bawah aja Kita bikin 2X Ditambah 3Y Sama dengan 6 Kemudian 3X Ditambah Y Sama dengan 10 Kira-kira Kalau untuk Mencari faktor 3 sama 1 Berarti ini Dikali 1 Yang ini Dikali 3 Oke 2X Nah penyelesaiannya 2 dikali Ini tetap Yang untuk pertama 2X Ditambah 3Y Sama dengan 6 Nah Yang untuk Persamaan kedua Kita kali dengan 3 3 kali 3 Sama dengan 9X 3 kali 1 Sama dengan 3Y 10 kali 3 30 Nah ini Supaya hilang Sebuah variabelnya Atau habis variabelnya Otomatis kita Kurangkan 2 dikurang 9 Sama dengan Min 7X Kemudian 6 dikurang 30 Min 24 Otomatis X-nya Sama dengan Min 24 Per 7 Pecahan ya Dapatnya ya Nanti diusahakan Untuk latihannya Tidak pecahan Oke Sudah masuk Ke Min 24 Nilai X-nya Sudah dapat Min 24 Per 7 Jadi kita Hanya mencari Nilai dari Nilai X-nya Kita masuk Ke persamaan Yang kedua Jadi Untuk yang eliminasi Kita sudah dapat Faktornya Sudah dapat X Lebih gampangnya Kita masukkan Nilai X Kedalam Persamaan 1 atau 2 Kita masuk Ke persamaan Yang Nomor 2 Aja 2 Nilai X Oh iya Dia modifikasi Yang kedua Kalau kita Substitusikan Berarti nanti Nilainya Sudah masuk Ke kategori Yang ketiga Kita masukkan Aja dulu Ini yang Untuk menghilangkan Variable Y Yang satu lagi Kita cari Untuk Persamaan 1 dan 2 Untuk Nilai X Nah yang Tadi Kan X Variable Y Yang kita Hilangkan Nah sekarang Kita coba Untuk Mencari Faktor Untuk Mencari Nilai Y Otomatis Variable X Yang kita Hilangkan Misalkan Yaitu 2X Ditambah 3Y Sama dengan 6 Kemudian 3X Ditambah Y Sama dengan 10 Nah Supaya Hilang Variable X Otomatis Otomatis Kita mencari Faktor Antara 2 sama 3 Apa Berarti 6 ya 2 dikali Berapa Hasilnya 6 Berarti Otomatis 3 Disini Kita Kalikan 2 Oke 2 dikali 3 sama Dengan 6X Ditambah 3Y Dikali 3 sama Dengan 9Y 6 Dikali 3 sama Dengan 18 Oke ya 3 dikali 2 6X Ditambah Y Dikali 2 2Y Sama dengan 10 Kali 2 Sama dengan 20 Oke Nah Supaya X nya Hilang Otomatis Kita Kurangkan Nah Ini Habis 9 Kurang 2 Sama dengan 7Y 18 Dikurang 20 Adalah Min 2 Y Sama dengan Min 2 Per 7 Itu 2 metode Penyelesaian Aljabaliner Terserah Mau milih Yang mana Yang cepatnya Substitusi Atau Eliminasi Nah Untuk yang Untuk 1 dan 2 Udah selesai Nah Sekarang Ini kan Satu-satu Substitusi Sama Eliminasi Bisa kita Combine Setelah Nilai Misalkan Kayak salah satu Variable Udah dapat Nanti kita Substitusikan Kedalam Satu Variable Yang lainnya Oke Kita ganti Combine Antara Substitusi Sama Eliminasi Tiga Eliminasi Substitusi Tambah Eliminasi Oke Berarti Antara Substitusi Bisa kita Campur Dengan Eliminasi Saya Kasih Contoh Supaya Nggak Pakai Pakai Pecahan Ya Aduh 4x Ditambah Y Sama Dengan 4x2 8 8 Tambah 3 Tambah 14 Oke Eh Persamaan 1 Ini Persamaan 1 Ini Misalkan 2x Ditambah 5y 2 Tambah 4 Kali 2 8 8 Tambah 6 Disini 6 2 Tambah 8 8 Disini 8 5 Tambah 6 30 38 deh Biar Nggak Pecahan Disahkan Nggak Pecahan Contohnya Nah Disini Bisa Kita Pakai Mau Apa Mau Eliminasi Dulu Atau Mau Metode Substitusi Kalau Seandainya Mau Kita Cari Yang Untuk Eliminasi Dulu Berarti Kita Lebih Bagus Untuk Sepaya Nilainya Atau Angkanya Tidak Terlalu Besar Terserah Kalian Mau Mengalikan Yang Variable Yang Mana Terserah Yang Penting Hasilnya Atau Cara Atau Langkah Langkah Benar Misalkan Disini Ada 4X Sama 2X Ada 1 Ada 5Y Oke Coba Kita Untuk Meliminasikan Untuk Persamaan 1 dan 2 Dulu Untuk Yang X Berarti Yang Di Persamaan 1 Kita Kalikan 1 Yang Persamaan 2 Kita Kalikan 2 Supaya Nanti Hasilnya 4 4X Ditambah Y Sama Dengan 14 2X Ditambah 5Y Sama Dengan 38 Yang 1 Kita Kalikan Dengan 1 Kemudian Yang Nomor Persamaan 2 Kita Kalikan Dengan 2 Oke Berarti Disini 4X Ditambah Y Sama Dengan 14 2 Kali 2 Sama Dengan 4X Ditambah 5 Kali 2 Sama Dengan 10Y Kalau Awal-awal Enggak Terlalu Susah Nanti Pas Dimetrik Yang Sedikit Susah Oke 76 Nah Supaya Nilai X Habis Otomatis Kita Kurangkan 4X Kurang 4X Otomatis Habis 1 Dikurang 10Y Berarti Min 9Y Nah 14 Dikurang 76 Kita Balik Aja 6 Kurang 42 6 Kurang 15 Itu Enggak Sih 6 Dikurang 42 6 Kurang Eh 7 Kurang 16 Ya 62 Ya Oke Ya 62 Berarti Y sama dengan 62 Per 9 Jangan lupa Pakai Min Ya Oh Saya Pengen Tadi Tidak Pakai Pecahan 2X 2 x 4 8 5 2 x 4 8 5 x 6 30 38 76 Biar Supaya Hasilnya 63 Disini Udah Gak apa-apa Benting Cara aja Benting Hasilnya Cara penyelesaiannya Sama Berarti Y disini 62 Per 9 Jangan lupa Min nya Karena Kita Pengurangnya Tadi 1 Dikurang 10 Sama dengan Min 9 Nah Ini kan Dapat Metode Eliminasinya Yang dimana Variable X Kita Hilangkan Supaya Lebih cepat Kita Masukkan Aja Atau Sip Tutusikan Aja Nilai Y Ini Kepersamaan Yang Kepertama Terserah Mau pertama Atau kedua Berarti 4X Ditambah Y Sama dengan 14 4X Sama dengan Terlalu Cepat Ya Oke Disini Persamaan 1 Kita Ambil 4X Ditambah Y Sama Dengan 14 Kemudian 4X Ditambah Disini Y nya Udah Diketahui Min 62 Per 9 Sama Dengan 14 4X 4X Langsung Aja 14 Ditambah 62 Per 9 Kenapa Ditambah Pindah Posisi Otomatis Apa Tandanya Berubah Berarti Disini 4X Sama dengan Aduh 9 x 4 36 9 x 1 9 Tambah 3 12 Tambah 62 Per 9 Berarti X Sama dengan 126 Ditambah 62 Per 9 Kali 1 Per 4 Nanti Coba aja Berapa Dapatnya Berarti Disini 126 Tambah 62 Berapa 188 Per 36 Oke Itu mungkin Kira-kira Hasil dari Y nya Berapa Min 62 Per 9 Kemudian X nya 188 Per 36 Nanti Saya usahakan Pas dicontoh Soal Nanti Nggak pakai Pecahan Jadi Lebih Gampang Untuk Mencarinya Nah Untuk Matrix Dari Sebanyak Persamaan Atau Sistem Sistem Aljaba Linernya Yang Udah Banyak Persamaan Linernya Yang Lebih Dari Satu Sebuah Persamaan Linernya Yang Lebih Banyak Atau Lebih Dari Satu Dia Akan Membentuk Sebuah Sistem Persamaan Liner Nah Minggu Besok Kita Bahas Karena Nanti Kalau Dikombinasikan Dengan Matrix Kalian Lebih Pusing Oke Untuk Hari Ini Kita Cukupkan Dulu Nanti Kalau Ada Pertanyaan Nanti Komen Di WAG Kita Lanjutkan Di Saya Akhir Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh